Rasulullah SAW pernah naik ke Gunung Jabal Kof dan bertanya tentang kekuasaan Allah. Di sana, beliau mengetahui bahwa di bawah gunung ini terdapat 500 bukit yang dibuat dari air yang dibekukan, bukan es atau salju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Salah satu tempat yang penuh dengan misteri adalah Gunung Jabal Kof. Di wilayah Gunung Jabal Kof, terdapat 500 bukit yang konon terbuat dari air yang dibekukan. Namun, bukan dari es atau salju seperti yang bisa kita temui. Konon, Jabal Kof dianggap sebagai gunung terbesar yang menjadi induk bagi semua gunung di seluruh dunia. Namun, apakah ini benar adanya? Fakta mengenai gunung ini masih penuh misteri dan hanya beberapa orang yang memiliki pengetahuan tentangnya. Bentuk dan ukuran Jabal Kof masih menjadi pertanyaan besar. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di balik Gunung Kof terdapat sebidang tanah putih yang luasnya seperti tujuh kali lipat luas dunia. Di sana, bersesak dengan malaikat yang memegang bendera dengan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap Jumat malam, mereka berkumpul untuk merendahkan diri kepada Allah dan memohon keselamatan bagi umat Muhammad SAW. Namun, bagaimana Gunung Jabal Kof diciptakan masih menjadi pertanyaan. Konon, gunung ini terbuat dari zamrut hijau yang mempengaruhi warna biru langit dunia. Bukit-bukit mengelilingi gunung ini ke segala penjuru untuk menjaga agar bumi tidak bergerak bergoncangan. Satu malaikat besar yang kuat menjaga gunung ini. Gunung Jabal Kof juga memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan bumi. Rasulullah SAW pernah naik ke Gunung Jabal Kof dan bertanya tentang kekuasaan Allah. Di sana, beliau mengetahui bahwa di bawah gunung ini terdapat 500 bukit yang dibuat dari air yang dibegukan, bukan es atau salju. Ini adalah daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi agar tidak hancur terbakar oleh api neraka yang ganas. Gunung Jabal Kof juga terhubung dengan keyakinan tentang surga seluas langit dan bumi. Ini menggembarkan kebesaran Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan pasangan. Seperti langit dengan bumi, matahari dengan siang, dan malam, ini adalah tanda kebesarannya. Selain Gunung Jabal Kof, ada juga Gunung Nun yang terletak di daerah paling timur dunia. Gunung Nun ini memiliki karakteristik yang mirip dengan Gunung Jabal Kof, tetapi penduduknya terdiri dari kaum wanita. Gunung Jabal Kof menjadi tempat tinggal bagi para wali Allah dari golongan laki-laki goib, sedangkan Gunung Nun dihuni oleh perempuan goib. Mereka hidup dalam keseterhanan dan beribadah menjauh dari kehidupan duniawi. Seluruh cerita ini menjadi semakin menarik dengan peristiwa Isra dan Miraj, di mana Rasulullah SAW melihat Gunung Jabal Kof dan bertemu dengan komunitas yang menghuni gunung ini. Mereka adalah keturunan Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa AS. Mereka memiliki tata cara hidup yang unik. Seperti tidak pernah tertawa, selalu membuka rumah mereka, memiliki masjid yang jauh dari pemukiman, dan menguburkan orang yang meninggal di depan rumah mereka sebagai pengingat kematian. Semua ini adalah bagian dari kehidupan mereka yang sangat berbeda dan diatur dengan bijak. Mereka menjalani hidup mereka dengan tujuan akhirat yang kuat dalam pikiran mereka. Akhirnya, ketika pertemuan dengan Rasulullah SAW berakhir, komunitas ini memberikan pesan dari Nabi Musa AS kepada Rasulullah dan beliau mengajar mereka tentang Islam dan Al-Quran. Pertemuan ini memberikan pandangan yang menajubkan tentang kehidupan mereka yang penuh ketakwaan dan kebijaksanaan. Misteri Gunung Jabal Kof ini tetap menjadi salah satu rahasia terbesar di muka bumi ini. Meskipun teknologi modern belum mampu mengungkapnya, kisah ini menginspirasi kita untuk menghormati alam semesta dan menghargai kebesaran Allah SWT. Ciri-ciri Gunung Kof dan Gunung Nun yang konon katanya menjadi tempat para wali Allah. Sebelumnya, sudah diberitahukan bahwa tidak ada yang tahu pasti seperti apa Gunung Jabal Kof ini dan di mana letaknya. Tidak ada satu manusia pun di bumi yang tahu pasti Gunung Kof ini. Banyak yang mempunyai pendapat keberadaan Gunung Jabal Kof ini. Dalam bagian kedua ini dan tetap dikutip oleh Bondawoso Network dalam unggahan video kanal Youtube Tafakur Fidin yang menjelaskan tentang tempat tinggal para wali Allah. Gunung Kof merupakan suatu daerah yang goib tidak ada di alam nyata. Kehidupan di Gunung Kof semuanya bersifat tersembunyi dan sisi goibnya pun setara dengan sisi goib alam malaikat. Konon katanya, tidak jauh dari Gunung Kof tersebut terdapat sebuah pulau yakni Pulau Al-Khobir tempat bertemunya dua arus air laut dan sungai. Di pulau itulah Nabi Hidr alaih salam tinggal. Selain Gunung Kof, terdapat juga Gunung Nun. Gunung Nun terletak di daerah paling timur dunia. Ada yang mengatakan berada di daerah Pulau Kalimantan. Gunung Nun ini merupakan daerah yang hampir mirip dengan Gunung Kof yang menjadi pembeda dengan Gunung Kof adalah jika Gunung Kof penduduknya semua kaum lelaki sedangkan Gunung Nun, semua penduduknya yang berjumlah 30 orang adalah dari kaum wanita. Penghuni Gunung Nun merupakan para perempuan goib baik Gunung Kof dan Gunung Nun, Bukit Merah, Pulau Al-Khadir, Tembok Zulkarnain, Danau Hayat dan berbagai alam para wali Allah lainnya. Hanya para wali dan orang soli saja yang bisa pergi ke tempat tersebut. Gunung Kof kotanya para wali. Ini menurut Syed Muhammad Nazim Adil Al-Haqqoni, gambaran penduduk Gunung Jabal Kof, pada tanggal 27 Rajab, tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul yang berarti beliau sudah berumur 51 tahun. Beliau dipanggil Allah untuk menghadap hari banyak dengan Israq dan Miraj sebagai tempat menyampaikan masuk tersebut, padahal perjuangan Islam dikala itu menghadapi ujian yang sangat berat. Gangguan dan hina semakin hebat. Dengan demikian, peristiwa Israq dan Miraj dimaksudkan untuk menambah kekuatan iman dan keyakinan. Beliau sebagai Rasul yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah manusia untuk menyampaikan risalahnya. Ketika Rasulullah menjalani Miraj, beliau melihat sebuah gunung yang cukup besar yang bernama Gunung Jabal Kof. Ia berada di sebuah padang perak. Padang perak berkilau yang menghampar di belakang gunung itu dan masih ada 70 gunung yang lainnya lagi. Dan di belakangnya, terdapat suatu kota di antara kota-kota itu ada yang berpenghuni makhluk dari jenis Bani Adam. Maka setelah Rasulullah sampai di sana, mereka dengan serta-merta mengucapkan salam dan memuji atas kemurahan Allah SWT yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah dan serta menyatakan keimanannya pada beliau. Siapakah kalian? Tampaknya kami belum pernah melihat kalian begitu sahabat Rasulullah di awal perjumpaannya. Maka seorang pemimpin mereka tampil maju ke depan dan menerangkan jati dirinya. Kami merupakan komunitas kaum Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa AS diutus oleh Allah. Namun setelah wafat, terjadilah huru hara dan berpecahan antara Bani Israel sehingga dapat menimbulkan berbagai bencana yang begitu dasyat. Pada waktu itu, tidak kurung dari 43 Nabi terbunuh sehingga masyarakat tidak lagi mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Saat Rasulullah berkeliling dan melihat rumah para orang di Gunung Kof itu terlihat dalam tipe yang sama dan terlihat rapi yang mengapa? Tanya Rasulullah. Masyarakat di sini jawab mereka. Merupakan komunitas satu hati, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul, dan ringan sama di jinjing. Tidak sama dengan kehidupan yang berada di dunia manusia. Penghuni Gunung Kof tidak mengenal perbuatan dosa dan tidak pernah melakukan dosa karena penghuni Gunung Kof sangat takut kepada hukuman Allah setelah kematian. Penghuni Gunung Jabal Kof ini juga sangat taat beribadah kepada Allah SWT dan menyerahkan semua kehidupannya kepada Allah termasuk untuk masalah kehidupan sehari-hari dari urusan dunia. Kisah Ban Israel di Jabal Kof Kajian Kitab Tafsir Yasin Saham Ami oleh Al-Marwi disadur dari Tafsir Surat Yasin Saham Ami Zadah halaman 11 ayat ke-36 Subhanallah di Qolakol Aswaja Kullaha mimma tumbitul aradu wa min angfusihim wa mimma laya'alamun Ya artinya Mahsuci Allah yang menciptakan semua berpasang-pasangan dari apa yang ditumbuhkan dari bumi serta dari diri mereka dan dari apa yang tidak mereka ketahui Quran Surat Yasin ayat 36 Pada ayat wa mimma laya'alamun dari apa yang tidak mereka ketahui Saham Ami Zadah mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW ketika beliau diisrokan Kisah dalam hadis tersebut adalah kisah tentang Bani Israel sepeninggal Nabi Musa Kemudian setelah itu terjadi fitnah berupa perselisian dan pertikaian sehingga melahirkan peperangan diantara mereka Mereka satu sama lain saling bunuh-membunuh sampai tidak disadari dalam waktu singkat dalam peperangan tersebut telah terbunuh sebanyak 43 Nabi Allah Kemudian Allah datangkan lagi 200 orang laki-laki yang alih ibadah dan zuhud mereka mengajak kepada kebaikan dan menjegah kepada kemungkaran Namun 200 laki-laki tersebut pun dibunuh oleh mereka dalam peperangan mereka sehingga kondisi umat saat itu menjadi kacau balau saling tuduh sesat dan mengkafirkan satu sama lainnya Adalah satu golongan dari Bani Israel yang mereka tidak pernah ikut-ikutan dalam pesta pertikaian dan perselisian Bani Israel saat itu Mereka lebih memilih berjihad kepada hawa nafsunya menjauhi gelapnya kebencian dan kemarahan menjauhi perasaan merasa lebih atau paling benar dari lainnya mengidari mengotori tahan mereka dengan darah-darah manusia kemudian mereka menjauhi dari kelompok-kelompok orang yang sedang bertikai itu Maka sampailah mereka di tepi pantai di suatu lautan dan mereka bermunajat menyeru doa kepada Allah SWT Zat yang jelas nyata pasti pertolongannya Zat yang jelas nyata pasti kebenarannya Zat yang jelas nyata pasti pengetahuannya segolongan orang tersebut berdoa memohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dari fasad atau kerusakan kaum mereka itu Ketika mereka sedang dalam keadaan berdoa bermunajat serta merendahkan dirinya di hadapan Allah SWT Maka seketika tiba-tiba muncullah sebuah lubang yang sangat besar dan dalam di bawah mereka sehingga mereka terprosok jatuh semuanya ke dalam lubang tersebut dan tetaplah mereka di dalam lubang tersebut untuk mencari jalan keluar selama 18 bulan lamanya sehingga keluarlah mereka keberadaan suatu tempat di antara Jabal Gunung Kov direwayatkan bahwasannya tempat tersebut berwarna putih keperak-perakan serta berkilauan seperti kaca sehingga tinggallah mereka di tempat tersebut dalam waktu yang hanya Allah yang mengetahuinya dan keberadaan mereka tersebut tidak diketahui oleh Bani Adam atau manusia yang berada di luar atau maksudnya tidak diketahui oleh seluruh manusia penduduk bumi ini begitu pun mereka tidak mengetahui keberadaan Bani Adam atau manusia yang berada di luar mereka juga tidak mengetahui keberadaan manusia lainnya selanjutnya ketika peristua Israq dan Miraj Nabi Muhammad SAW beliau Nabi Muhammad SAW dipertemukan oleh Allah dengan mereka Rasulullah SAW ditunjukkan oleh Allah kepada suatu tempat yang tidak diketahui oleh hamba-hamba Allah yang lainnya yang berada di antara pegunungan atau Jabal Kov sebuah tempat yang putih keperak-perakan serta berkilauan seperti kaca ketika Rasulullah dipertemukan dengan segolongan orang dari Bani Israel yang diselamatkan Allah dari kerusakan kaumnya tersebut mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW seraya membuji kepada Allah SWT segala buji bagi Allah yang telah mengizinkan kami memandang wajahmu ya Muhammad kemudian mereka beriman kepada Rasulullah dan selanjutnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka hukum-hukum syariat Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya dari hukum-hukum syariat Islam mereka berkata kepada Rasulullah bahwasannya ketika Nabi Musa AS masih ada bersama leluhur mereka Nabi Musa AS berwasiat kepada leluhur mereka agar nanti ketika mereka atau anak cucu mereka kelak dipertemukan dengan Nabi akhir zaman yang menjadi penutup para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan salamku atau Nabi Musa AS pada Nabi akhir zaman tersebut yakni Nabi Muhammad SAW setelah itu Rasulullah berkeliling melihat perkampuan mereka maka Rasulullah melihat bahwa rumah-rumah mereka tidak memiliki pintu dan beliau menanyakan sebabnya kenapa bisa seperti itu mereka pun menjawab bahwasannya tidak ada di antara mereka perasaan khawatir satu sama lain sehingga tidak adalah perlu rumah kami untuk memiliki penutup pintu Rasulullah pun melihat bahwa tembok atau dinding rumah-rumah mereka sama ratanya tidak ada perbedaan antara rumah satu dengan lainnya beliau SAW menanyakan sebabnya tersebut maka mereka menjawab bahwasannya kami merasa sama di dalam hati kami maksudnya tidak ada perbedaan baik status sosial, ekonomi, maupun nasab selanjutnya Rasulullah SAW bertanya berkenaan masjid mereka yang jaraknya jauh dari rumah-rumah mereka mereka menjawab bahwasannya belasan kebaikan orang yang mendatangi masjid yang jauh lebih utama daripada orang yang mendatangi masjid yang dekat Rasulullah pun juga bertanya berkenaan perkuburan mereka yang lokasinya di depan pintu rumah-rumah mereka kenapa sebabnya mereka menjawab bahwasannya agar selalu mengingatkan kami pada tempat kembali kami kelak atau perkuburan sehingga kami tidak terpengaruhi dan tersibukan oleh dunia dan kami tidak lupa kepada kematian Rasulullah SAW bertanya kembali kenapa mereka terlihat tidak pernah tertawa mereka pun menjawab bahwasannya tertawa bisa menyebabkan hitamnya hati oleh sebab itu kami tidak suka tertawa Rasulullah SAW bertanya juga adakah diantara mereka orang yang sakit mereka menjawab sesungguhnya sakit adalah kafaroh bagi dosa-dosa sedangkan kami tidak melakukan dosa maksudnya mereka tidak pernah sakit beliau Muhammad SAW bertanya kembali tentang bagaimana mereka bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka mereka pun menjawab iya kami bercocok tanam kami menanam dan kemudian sisanya kami pasrahkan dan tawakal kepada Allah SWT sehingga tiba waktu panen atau menuai hasil kami berkumpul bersama dan datang ke perkebunan atau pertanian kami kemudian kami mengambil apa-apa yang kami butuhkan saja tidak lebih dan sisanya kami tinggalkan atau mereka mengambil hanya sekedar untuk kebutuhan mereka saja agar bisa melanjutkan untuk beribadah kepada Allah Rasulullah SAW bertanya adakah mereka juga beternak mereka menjawab iya kami beternak di padang pasir kemudian kami tinggalkan ternak kami tersebut dibiarkan di padang pasir sampai kami membutuhkannya maka kami datang ke padang pasir untuk mengambil beberapa ternak yang kami butuhkan saja dan sisanya kami tinggalkan ternak kami tersebut di padang pasir hati mereka tidak terbelenggu dalam keserakahan kemudian Rasulullah bertanya berkenan keadaan wajah-wajah mereka yang berwarna kekuning-kuningan dan pucat sedangkan tiada di antara mereka orang-orang yang sakit mereka menjawab bahwasannya inilah wajah yang senantiasa takut dengan kematian karena kematian adalah pertanggung jawaban kepada sang pemberi kehidupan yaitu Allah terakhir Rasulullah SAW bertanya apakah banyak di antara mereka orang-orang yang wafat mereka pun menjawab bahwa di antara mereka dalam setiap tahun terdapat satu jenazah orang yang wafat inilah kaum yang lebih memilih berjihad melawan hawa nafsunya ketimbang mengatori tangan-tangan mereka dengan darah-darah manusia mengatori hatinya dengan kebencian dan kemarahan mengatori lisanya dengan caci maki dan lanat maka Allah SWT memilihakan mereka dengan menempatkan dalam golongan hamba-hambanya yang beruntung mereka tidak hanya mendapatkan surga di akhirat namun ketika hidup di dunia pun mereka telah diberikan surga oleh Allah SWT gunung adalah salah satu ciptaan Allah SWT sama dengan ciptaan Allah lainnya gunung hadir dengan fungsi sebagai penyeimbang dan penahan bumi tempat manusia tinggal tidak berguncang hal ini tercantum dalam Al-Quran surat anal ayat 15 sebagai berikut yang artinya dan dia menjadikan gunung-gunung menancap kokoh di bumi sehingga bumi tidak bergoncang bersama kamu dia juga menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk dikatakan dalam tafsir kementerian agama secara tidak langsung Allah memberikan nikmat yang didapat manusia lewat gunung gunung-gunung ini hadir agar bumi tetap stabil dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya dapat hidup tenang ada beberapa nama gunung yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran mengutip berbagai sumber dan berikut nama-namanya yang pertama gunung pelangi mengutip detik travel gunung pelangi berada di area Taman Nasional Zhangye atau Dansia Geological Park atau Cina dinamakan gunung pelangi karena gunung ini memiliki spektrum warna seperti pelangi merah putih kuning hingga biru kuasa Allah memang tak terbatas dan ditunjukkan dengan gunung pelangi gunung ini pun disebutkan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 27 tidaklah kamu melihat bahwa Allah menurunkan hujan dari langit lalu dengan hujan itu kami tumbuhkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya diantara gunung-gunung terdapat garis-garis putih dan merah yang memiliki beragam warna dan ada juga yang berwarna hitam pekat jika merujuk pada Surat Al-Fatir ciri-ciri yang disebutkan mirip dengan penampakan dari gunung pelangi yang di Cina hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bunyamin Muhammad Yapit 39 pemilik Trevor Anur Ma'arif Makassar saat berbincang dengan detik travel 1400 tahun yang lalu Al-Quran menceritakan di dalam Surat Al-Fatir ayat 27 yang artinya kurang lebih seperti ini diantara gunung-gunung yang Allah ciptakan ada yang bergaris garisnya apa bitun garis putih dan garis merah garis putih dan garis merah Muktah Lifun Al-Wanuhu bukan hanya garis putih dan garis merah saja akan tetapi berbagai macam warna kalau dibahasakan bahasa kita bahasa Indonesia kita katakan pelangi jelas Bunyamin ketika mengunjungi wisata itu pada awal Mei 2018 bersama rombongan halatur himpun atau himpunan penyelenggaraan umroh dan haji kemudian di sambungan ayat itu yang anehnya adalah kalau pelangi tidak ada hitamnya tapi di ayat ini ada diterangkan waghurabi busud bahkan ada yang hitam pekat nah inilah mujizat Al-Quran yang beribu tahun lalu Allah sudah ungkapkan yang diturunkan melalui perantara Jibril ke Muhammad SAW tapi baru tahun 2010 kemarin ditetapkan oleh UNESCO bahwa inilah situs warisan dunia kabar alumni Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir Wallahu'alam yang kedua Gunung Sinai nama Bukit Tursina atau Gunung Sinai disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran salah satunya pada surat Atin ayat 2 yang berbunyi Waturi Sinin yang artinya dan demi Bukit Sinai Bukit Tursina juga disebutkan dalam surat Al-Qasos ayat 46 bagi tempat turunnya peringatan pada Nabi Musa alaih salam untuk disampaikan ke kaumnya dan tiadalah kamu berada di dekat Gunung Sinai ketika kami penyuruh Musa tetapi kami beritahukan itu kepadamu sebagai rahmat dari Tuhanmu supaya kamu memberi peringatan kepada kaum Kurois yang sekali-kali belum datang kepada mereka ataupun beri peringatan sebelum kamu agar mereka ingat mengutip buku Fizilal Al-Quran oleh Syait Kutub menjelaskan Bukit Tursina atau Gunung Sinai adalah tempat yang sangat penting bagi Nabi Musa alaih salam sebab tempat ini menjadi lokasi terjadinya dialog antara Nabi Musa dengan Allah yang ketiga Gunung Judi nama gunung yang tercantum dalam Al-Quran selanjutnya adalah Gunung Judi di dalam kitab Tursir ilmu mengenai ayat-ayat Sain dalam Al-Quran mengatakan Al-Quran tidak secara spesifik menjelaskan letak pemukiman kaum Nabi Nuh namun menurut penjelasan Maulana Yusuf Ali dalam bukunya Tursir Al-Quran Bukit atau Gunung Judi terletak di wilayah yang mencakup distrik Bohdan di Turki dekat perbatasan negara-negara Turki atau Irak dan Suriah saat ini dataran tinggi dari rangkaian pegunungan Ararat yang besar mendominasi wilayah ini ada pun di dalam Al-Quran Surat Hud ayat 44 hanya menyebutkan lokasi menderatnya Bahtera Nabi Nuh yaitu Gunung Judi difirmankan Wahai bumi telanlah airmu wahai langit hujan berhentilah kemudian air pun surut perintah pun selesai dan kapal itu berlabuh di atas Gunung Judi lalu dikatakan binasalah orang-orang yang zolim yang keempat Gunung Kof Gunung Kof adalah gunung yang keindahannya disebutkan dalam Al-Quran Surat Kof ayat 10 dan 11 ayat ini menyebutkan bahwa Gunung Kof adalah tempat yang dikelilingi oleh laut dan bawah diatasnya adalah pintu gerbang menuju neraka atau surga dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati atau kering seperti itulah terjadinya kebangkitan dari semua gunung yang ada di dunia Gunung Kof masih menjadi gunung yang amat misterius belum terungkap baik di mana letaknya dan juga bagaimana bentuknya yang kelima Gunung Kaum Samud kisah Kaum Samud dan Nabi Soleh tercantum di dalam Al-Quran sasibisu dari kisah ini adalah gunung-gunung yang dipahat menjadi rumah di lembah hijar pada masa itu Nabi Soleh diutus kepada Kaum Samud agar mau menyembah Allah SWT Kaum ini mendirikan istana dan memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah mereka namun karena tidak percaya kepada Allah SWT Kaum Samud ditimpa gempa dan menjadi mayat-mayat bergelimpangan di tempat tinggal mereka berkenaan dengan peristiwa ini termaktuk dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 74 yang artinya ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti sesudah Kaum Ad dan memberikan tempat bagi kalian di bumi kalian mendirikan bangunan-bangunan megah di dataran redanya dan memahat gunung-gunungnya menjadi rumah oleh karena itu renungkanlah niman-nimat Allah dan hindarilah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan gunung merupakan salah satu ciptaan Allah yang banyak tersebar di permukaan bumi sekilas terlihat bahwa gunung yang menjelang tinggi tersebut berada dalam posisi diam padahal setiap gunung bergerak perial pergerakan gunung telah dijelaskan melalui Al-Quran jauh sebelum para ilmuwan melakukan penelitian sains dalam surat Anamal ayat 88 Allah subhanahu ta'ala berfirman dan kamu lihat gunung-gunung itu kamu sangka dia tetap di tempatnya padahal ia berjalan sebagai jalannya awan dan begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu sesungguhnya Allah mau mengetahui apa yang kamu kerjakan mengutip buku dimensi sains Al-Quran oleh Muhammad Arifin dan kawan-kawan dijelaskan bahwa ayat ini mengisyaratkan satu dari sekian banyak sunatullah yang terdapat di alam raya gerak gunung yang disebutkan dalam surat Anamal ayat 88 terlambat ini bukanlah gerak yang dilakukan oleh gunung itu sendiri melainkan gerak yang mengikuti gerak bumi karena gunung merupakan bagian paling menonjol di atas permukaan bumi gerak bumi telah menjadi fakta ilmiah yang diperkuat penelitian yang dilakukan oleh para ahli zaman sekarang beberapa bentuk gerak bumi dapat dilihat melalui satelit dan pesawat antariksa diantara gerak itu adalah perputaran bumi pada porosnya sebanyak satu kali setiap 24 jam dan gerak berputar mengeliling matahari satu kali dalam satu tahun atau 365,25 hari jadi gerakan gunung merupakan bagian dari gerakan bumi kalangan ahli melihat adanya perubahan batuan gunung dan bumi pada umumnya yang terus menerus baik secara perlahan lamban maupun secara tiba-tiba seperti ketika terjadi bencana alam inilah yang juga menjadi tanda bahwa permukaan bumi bergerak termasuk gunung pada abad ke-17 Masei jam satuan mengumumkan prinsip perubahan kulit bumi secara perlahan dan terus menerus selama fase-fase geologi bersarkan pembagian sains ini gejala menculunya gunung dan hilangnya gunung yang lain atau berkurangnya gunung di satu tempat dan bertambahnya gunung di tempat lain merupakan proses yang terjadi seiring perkembangan zaman gunung seolah-olah berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan mengalami pelarutan akibat faktor erosi selain itu juga dapat dimengerti gerakan gunung bersama kulit bumi yang terjadi akibat dislokasi daratan teori lempangan bumi menyatakan bahwa pada lapisan batu bagian luar bumi tersebar jaringan belahan yang sangat besar yang dibagi menjadi beberapa lempengan mengapung di atas lapisan panas elastis yang disebut mantel bumi dan membantu gerak lempengan itu gunung bergerak bersama lempengan dengan gerakan yang amat lambat yang tidak dapat diketahui oleh manusia sehingga manusia mengira gunung diam akan tetapi sains membuktikan gunung itu bergerak sepanjang jutaan tahun diperkirakan gerakan terus menerus yang sangat lambat itu berkisar antara 112 cm per tahun dalam sebuah gejala yang disebut dislokasi daratan gunung bergerak bersama lempengan-lempangan bumi selama bertahun-tahun jadi anggapan bahwa gunung itu tetap diam dan tidak sesuai dengan fata ilmiah atau hanya berupa perkiraan belaka oleh karena itu Al-Quran surat Anamal ayat 88 mengungkapkannya dengan kata tasabuha kamu mengira sesuai dengan tingkat pengetahuan umat islam ketika diturunkan Al-Quran ayat-ayat Al-Quran tentang gunung selain surat Anamal ayat 88 terdapat beberapa ayat lain yang juga menjelaskan tentang gunung gunung yang dalam bahasa Arab disebut jabal ini telah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 39 kali melalui buku sains dalam Al-Quran Saminan Ismail dan Mustansir Yahya menjabarkan beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang gunung yang pertama gunung-gunung bertasbih surat Al-Isra ayat 44 yang artinya langit yang tujuh bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun surat Al-Anbiya ayat 79 maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat dan kepada kami masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud dan kamilah yang melakukannya surat Sod ayat 18 artinya sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia atau Daud di waktu petang dan pagi yang kedua gunung tempat berlindung surat An-Nahl ayat 68 artinya dan Tuhanmu mewahyukkan kepada lebah buatlah sarang-sarang di bukit-bukit di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia surat An-Nahl ayat 81 dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah dia ciptakan dan dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung dan dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan demikianlah Allah menyempurnakan imannya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya yang ketiga keadaan gunung saat kiamat surat Toa ayat 105 dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung maka kata kalah Tuhanku akan mancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya surat Toa ayat 106 yang artinya maka dia akan menjadikan bekas atau gunung-gunung itu datar sama sekali surat al-wakiyah ayat 4 sampai 6 apabila bumi digoncahkan sedasat-dasatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluruh-luluhnya maka jadilah ia debu yang berterbangan surat al-muzamil ayat 14 yang artinya pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan surat al-kariah ayat 5 dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan semoga video kali ini bermanfaat sekian dari kami kurang lebihnya kami mohon dimaafkan yang benar datanya dari Allah subhanahu wa ta'ala hilaf atau keliru datanya dari saya pribadi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati